Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Harjono SD Dari instansi SMK ITech Baru Soekarjo Kali ini saya akan melesaikan tugas ketiga saya Teknik mengedit video Di Kain Master Oke, saya tambahkan proyek baru Yang kemarin sudah kami Lakukan pengambilan Gambar Di sini nanti akan saya tambahkan dulu Media Media Karena sebagai background Saya cari dulu Background nanti untuk Latar video Saya cari yang ada di lab Saya kebetulan saya ada di program Di Ketek Di kendaraan ringan atau yang umumnya Dikenal dengan istilah otomotif Oke, saya checklist Saya atur dulu Backgroundnya Saya menyesuaikan Mungkin seperti ini Mungkin seperti ini Klik Yang tampilan awal Seperti ini Terus nanti tampilan akhirnya seperti ini Agak saya buat Zoom Oke, saya checklist Saya lebarkan lagi Karena ini nanti sebagai background Hampir durasinya sekitar Dua menitan Oke, kalau mungkin sudah terasa cukup Akan saya tambahkan Akan saya tambahkan Lapisan Video Saya tambahkan media Kemarin sudah kami convert Karena durasinya lumayan sangat lama Panjang Hampir 21 menit Nah, di sini Akan saya cari dulu Background yang warna hijau Terus akan saya pisahkan Nah, betulan ini masih kurang panjang Sebagai backgroundnya Saya panjangkan lagi Durasinya Menyesuaikan Background Oke Mungkin Saya tempatkan dulu Nah, cukup mungkin di sini Nah, di sini Kan saya cut Sekalian ini Yang Warna hijau Saya cintang Saya potong Sebelah kanan Saya pangkas Ke kanan Klik VH Saya cintang Nah, terus saya akan menyesuaikan Posisinya Saya tampilkan ini Agak lebih Lebar Maupun ini juga Saya pangkas Belum saya kunci kroma Saya bentuk Ambil yang Persegi saja Mungkin Seperti ini Sebelah kiri Menyesuaikan Oke Saya cut Saya menyesuaikan Posisinya Agak saya geser ke bawah Oke Besarkan lagi Mungkin juga bisa Oke Oke Mungkin seperti ini Saya cek list Saya klik lagi Di Lapisan Di video Terus saya cari Kunci kroma Kita aktifkan Kunci kroma Di situ sudah Ambil Warna hijau Mungkin sudah agak Tidak kelihatan Kita setting Gambarnya Sesuaikan Dengan Yang kondisi Coba kita cek Dulu Mungkin sudah Cukup Tapi di awal Masih kelihatan Coba Saya cendang Bismillahirrahmanirrahim Mungkin saya harus juga Mengurangi ini Panjangnya Mungkin di sini Bismillahirrahmanirrahim Saya akan saya pangkas juga Sekalian ini Yang sebelah kiri Oke Saya cek list Saya kisir ke sana Kiri Sudah Coba saya play Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga Kita semua Dalam keadaan sehat Dan selalu dalam Dindukan Sang pencipta Amin Jumpa lagi Dengan saya Dijono Cukup Mungkin Tinggal kita Atur lagi Mungkin Sudah cukup Untuk Kunci Kroma Kita bisa cek list Juga di sini Kita menyesuaikan Kalau tidak Bagus Mungkin Masih kurang ke atas Nah ini Sekian Coba Saya Dari depan Kalau mungkin Dirasa Sudah cukup Saya Convert video ini Saya berikut ini Nanti untuk Subscribe dan like Pada video saya Video ini Nah mungkin Sampai di sini Akan saya pangkas Lagi Sebelah kanan Biar lebih Api Backgroundnya Ini juga Saya kurangi Nah ini Masih kurang Oke mungkin Di sekitar ini Kita pangkas Lagi Kanan Ini juga Piklannya Kita kurangi Subscribe dan like Pada video saya Nah mungkin Sudah cukup Ini dulu Yang saya Buat Akan saya Export Ekspor Ke galeri Saya simpan Galeri Saya pilih HD Durasinya Mungkin Ya agak Lumayan Tadi Sekitar Hampir 6 menit Nah ini Hampir 6 menit Tersisa Oke Itu Ini terkait Dengan ekspor Kita tunggu Export Sampai Selesai Masih Agak Lama Masih Masih Agak Lama 4 menit 3 menit Karena ini Menyesuaikan Dari Durasi Video Yang sudah Kita Tadi Edit Walaupun Itu hanya Sebagai Awal Terima kasih Walaupun Tadi Tadi Mata selamat menikmati 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 jumpa lagi dengan saya Rijono ST nah disini akan saya tambah tag sebagai perkenalan saya nama nama Rijono ST Rijono ST kita pilih checklist sebagai perkenalan mungkin saya letakkan disini saja nama kalau grupnya kita sesuaikan agak yang lebih tebal saya pilih noto seribol terus untuk warna biar menyesuaikan saya pilih mungkin warna yang agak lebih terang mungkin kuning disini mungkin saya tambahkan disini terus masuknya animasi mungkin saya geser ke kanan nama saya panjangkan sedikit durasinya biar lebih smooth saya checklist terus untuk animasi keluar saya tambahkan mungkin gesernya ke kiri saya agak panjang oke coba kita boleh mungkin agak kurang maju dikit kita geser oke jumpa lagi dengan saya Rijono ST asal instansi dari SMK IPTEK WORU nah mungkin instansi sebagai perkenalan saya tambahkan lapisan lagi disini dari SM SMK IPTEK WORU sekalian kabupatenya adalah dari Sukoharjo Jawa Tengah oke oke warnanya mungkin ini putih akan saya buat sama saja warna mungkin kuning agak lebih tampak lagi saya tebarkan pakai yang italic terima kasih di sini disini akan saya buat lagi animasi masuk geser ke kanan sama saya pandangkan lagi 15 terus animasi keluar geser ke kiri saya tambahkan lagi coba kita Rijono ST asal instansi dari SMK IPTEK WORU Sukoharjo kebetulan saya ada di program di klub teknik akan saya tambahkan lagi lapisan media saya cari dulu logo dari SMK saya tambahkan di sebelah pojok kanan mungkin nantinya akan saya durasikan lumayan agak saya panjangkan saja nanti sampai selesai beri hukum SMK mungkin sudah cukup tinggal nanti kita atur saja besar kecil maupun letaknya biar lebih sesuai oke ini sudah saya tambahkan lagi mungkin di awal karena saya mau ikuti dikelat dari IG dan masker saya tambahkan saja yang dalam 21 sana tambahkan di sebelah sini oh kecil oke mungkin disana kita kita nanti imbangkan saja dengan yang lagi ada logo SMK oke berarti sudah cukup yang SMK saya kecilkan di oke ceklis logo sudah satu sanop maupun mungkin juga nanti saya tambahkan untuk di ikinya maupun juga nanti untuk logo game master nya dan nanti akan saya panjangkan saya tambah lagi mungkin dari depan ini saja tambah lapisan media kebetulan sudah saya simpan kemarin logo dari ini cloud game master mungkin saya letakkan di mana di sebelah sini dulu mungkin untuk pergantian dengan logo SMK saya oke saya ceklis ini mungkin agak ke sana biar nanti kelihatan saya cek lagi saya panjangkan durasinya untuk mengganti dengan yang SMK tadi ini animasi keluar masuk bisa kita atur mungkin saya geser ke kanan oke itu untuk yang game master saya geser ke kiri bisa tambahkan lagi animasi keluarnya saya geser ke kanan oke untuk logo SMK juga sama akan saya masuknya geser ke kiri klik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kesempatan pencipta amin jumpa lagi dengan saya Jono ST asal instansi dari SMK ITEK Berlusuko Harjo kebetulan saya ada di program dikelat teknik kendaraan ringan atau yang lebih umum ada yang menyebutnya otomotif kebetulan saya mengajar di MAPE pemeliharaan keistirikan kendaraan ringan yang hari ini nanti kita akan lanjutkan materi kita yang dulu sudah mungkin pernah kita pernah bahas tapi lebih jelas nanti akan kita bahas lebih detail lebih lengkap kalau dulu kita sudah pernah memperbaiki pengisian mungkin itu sudah lumayan kali ini nanti saya akan tambahkan media lagi video yang sudah saya convert tadi saya tambahkan tinggal saya potong saja durasinya yang background hijau kita hilangkan karena sudah kita buat di awal tadi kita checklist saja oke disini akan saya hilangkan sebagian yang background warna hijau mungkin saya mulai dari sini klik saya pangkas disini saya hilangkan yang sebelah kiri oke coba kita play pada video saya terima kasih masih bersama terima kasih masih disini akan saya potong juga kita hilangkan kiri oke kita tambahkan efek bergantian juga bisa disini kita yang 3D saja kita pilih yang strip oke coba kita lihat subscribe dan like kepada saya jangan lupa nanti untuk subscribe dan like oke kita akan keraskan volumenya dengan cara klik saya ulangi kita klik videonya terus kita tekan gambar audio speaker nya kita naikkan level nya sampai 200 biar soalnya lebih keras untuk pengaturan warna bisa kita atur penyesuaian warna biar lebih jelas saya naikkan disini mungkin kecerahannya juga ini pun ini pun bisa kita tingkatkan coba kita checklist coba dilihat dulu nah warnanya terlalu terang mungkin kita kurangi ini kita sisihkan dulu terang cerah bisa atur ini Hai kau caranya Hai mungkin seperti ini hai oke Hai tak tahu cerah itu Oh takte kita hari ini hanya akan kita perbaiki ada sebuah unit alternator terus perangkat warna yang kita siapkan ada beberapa anak berkaka kita pakai bunci kombinasi ke pastri Oke warnanya mungkin Hai masih kurang Hai lalu kenal hai 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 kurang 10-11 ok terus kita lanjutkan dulu kita sampai di mungkin disini ada yang perlu kita pangkas karena saat perekaman kita perekamannya adalah mandiri di sini kita pangkas lagi kita jadikan dua sekarang klik Nah kita atur mungkin bagian yang tidak perlu Hai mungkin sampai di mana hai 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 coba kita klik aja disini tablet Hai dan jangan lupa Hai disini kita hilangkan yang sebelah kiri klik 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 nah oke karena ada sesuatu yang mungkin saat perekaman kita persiapannya kurang Hai kek biar lebih rapat lagi Hai dan jangan lupa nanti untuk itu sudah terlanjutkan mungkin ini pas saat overhaul nya kita selesaikan kita selesaikan sampai selesai nah ini jika mungkin ada yang berbeda Hai kek kita pangkas aja enggak apa-apa disini klik kita bagi dua mungkin ada sesuatu yang kurang hai 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 Oke mari kita lanjutkan mungkin disini kita pangkas aja disini klik Hai bentar perekamannya kurang hai 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 Oke mungkin disini hai 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 tes cek kita play bisa ya nanti untuk pergantiannya Hai Oke mari kita lanjutkan berikutnya sudah kita lepas ini tadi lanjut kita berikutnya sudah kita aktifkan jangan lupa nanti konekutir itu punya sumber tekanan kita bukan ke listrik Hai sambil menunggu unitnya ini nanti terasa panas untuk melelehkan sikat disini mungkin kita bisa sambil lihat unitnya disini untuk sikat memang sangat penting sekali karena disini adalah untuk menantarkan arus pertama dari arus unit regulator dan meneruskannya ke masa maka disini ada dua persikat anda ada sikat positif dan sikat negatif seketnya seperti ini hai 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 tetap angkas lagi di sini ke G2 untuk mengurangi durasi panjangnya hijau Hai mungkin saya pangkas di sini saya hilangkan saja belah kiri klik Oke sekatnya nanti atau bahasa umumnya di bengkel namanya Hai ke Mungkin sudah aman Hai tuh coba kita percepat saja karena yang namanya praktek agak lumayan ya Nah membutuhkan waktu nah ini adalah proses perbaikan atau bahasanya kalau di teknik itu adalah overhaul Oke kita edit dulu disini kita lihat dulu mungkin ada bagian yang tidak perlu kita hilangkan dulu hai 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 cek kita lanjutkan coba kita lihat dari sini ya mungkin tadi di awal udah saya beri logo ya kan saya panjangkan logonya biar sampai Hai belakang itu juga nanti kelihatan terutama untuk logo ini sandu-sanop dan SMK saya akan saya sambil anda bedik akhir Hai sekalian yang ini hai 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 ke lumayan lama ya Yang namanya proses editing karena ini sangat menentukan sekali hasil dari video video yang kita buat kalau kita tidak cermat dan beliti mungkin karena ini durasinya panjang untuk koleksinya kan juga lumayan harus cermat kalau tahu di ekspor hasilnya tidak memuaskan padahal proses ekspornya untuk 20 menit ini juga lumayan oke terus Atau mungkin kita juga bisa back kita panjangkan yang logo sebelah atau logo SMK Hai yang jelas disini sangat membutuhkan waktu lagi kita merekamnya kameramennya ya sekalian dari aktornya jadi tidak ada yang bisa cut maupun juga untuk rekamnya walaupun sebenarnya kalau kita bisa menggunakan sebuah kamera kita pun mampu ada yang bisa ada dipakai pause biar berhenti biar ketampilan videonya juga lebih detail apa yang kita tunjukkan karena ini hanya kita mandiri aktor aktis maupun jadi sutradara sendiri maka ini juga Hai yang kita menyesuaikan masa masih lumayan harus separuh selamat menikmati kalau lebih cepat kita copy saja bisa ini kita duplikatkan saja ini juga bisa tapi prinsipnya juga sama kalau di duplikat itu oke sudah hampir 17 menit atau mungkin kita kembali lagi dulu sambil kita selesaikan yang di luku sebelah jadi dimana lukunya ini proses lumayan selesai karena inginnya gambar ini adalah dari awal sampai akhir harus juga kita panjangkan tinggal nanti kalau ini sudah sampai tinggal kita lihat saja nanti hasil dari videonya ini kan menyentuh tampilan ya biar kelihatan lebih profesional tapi insyaallah isinya yang penting adalah konten yang kita berikan sudah sesuai dengan prakteknya nah intinya itu ini biar lebih menarik saja oke sudah hampir selesai lanjut kita lihat di luku SMK tadi di bawahnya ini Alhamdulillah ini Alhamdulillah ini oke kita panjangkan sampai di 20 detik 20 detik 20 menit 20 detik oke sudah cukup disini oke kita kurangkan sambil kita lihat disini dari awal akan saya beri tambahan lagi proses awal ya untuk persiapan alat mungkin akan saya beri tambahan teks sebagai tambahan bahasanya gak hanya visual video ya tapi akan saya ditambahkan teks disini nah disini coba kita klik apply dan jangan lupa nanti ternyata bukan masih disini oke ini kesiapan oke play masih bersama saya sudah saya persiapkan untuk praktek kita dari ini bahan yang akan kita perbaiki adalah sebuah mitral alternator terus peralatan yang kita siapkan kita tambahkan disini mengeks biar lebih menarik eh peralatan yang dibutuhkan yang dibutuhkan oh persiapan ini saya salah eh persiapan persiapan peralatan 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 oke persiapan peralatan oke ini akan saya berikan di samping disini aja ya sini aja atau mungkin di sebelah kanan kanan bawah oke ganti berlebih hurufnya tebal atau serif klik warna apa ya ungu coba kurang menarik kalau tapi disitu bisa kita hilangkan bayangan oke bayangannya kita hilangkan klik terus kita ganti warna mungkin juga kuning ya kuning atau mungkin di sini kuning oke persiapan peralatan oke klik kita kasih animasi ke dalam geser ke kanan klik terus animasi keluarnya saya geser ke kiri oke dari awal coba kita play kita siapkan ada beberapa alat perkaka kita pakai kunci kombinasi ke pasring ukuran 10 11 ukuran ukuran nah disini sudah ada 4 alatan yang harus dibutuhkan sudah saya siapkan mungkin ada tang potong maupun tang kombinasi yang menonton mungkin apalagi anak-anak asing kita harusnya pakai juga ini alatnya masih umum semua kunci-kunci perkakas melepas dari unit cikatnya kita pakai unit soldier maupun juga nanti pakai sekalian timan soldiernya kalian kita pakai unit atractor jangan lupa untuk pengaman karena ini panas pakai time soldier dan jangan lupa nanti untuk perjanjiannya kita perlu praktek kita dari ini silahkan simak dan sampai nanti terlewat oke setelah baruan kita kita siapkan mari kita lakukan yang pertama adalah kita perlu dulu unit alternatornya kita bongkar dulu pertama yang kita lakukan adalah kita lepas dulu dari sisi belakang saya tambahkan tag lagi mungkin disini tag kritik lapisan tag proses overhaul berarti proses overhaul overhaul itu adalah pembongkaran overhaul alternator oke klik ini selesai ini juga akan setelah di sebelah sini warna putih mungkin oke oke ini saja ke kanan masuk terus keluarnya saya geser ke kiri saya panjangkan sedikit lebih smooth atau mungkin saya geser karena ini prosesnya agak lumayan untuk membongkar sebuah alternator itu agak lumayan panjang oke saya panjang tidak apa-apa sambil saya lihat videonya atau mungkin sampai selesai overhaul oke nah mungkin ini sudah cukup sampai disini kita lanjut play berikutnya disini kita bisa lihat ya nanti untuk pergantiannya oke mari kita lanjut mungkin pergantian skin ini akan saya beri 3D cek cek klip aja klik lihat ya nanti oke mari kita lanjutkan berikutnya sudah kita lepas ini tadi nanti yang akan kita ganti adalah sikatnya ini ada 2 buah sikat dan saya tambahkan lapisan lagi tag oke jadi berikutnya adalah proses pergantian sikat klik mungkin warna putih malah menarik ini kelihatan oke kita ganti kuning saja biar lebih terang klik kuning terus kita hurufnya kita ganti yang atau seri pitarik posisinya kita tepatkan dulu oke disini surasinya kita panjangan saja karena ini prosesnya juga lumayan apalagi kita pakai saudir ya kita panjangan saja mungkin sampai di selesai selesai kita klik untuk memasukkan kabel di oke mungkin masih perlu saya panjangan sekalian coba kita lihat oke kita perasaan kemarin ada yang agak keliru disini agak uji tahan oke kita lanjutkan hati-hati karena ini panas ya panas ya kita lanjutkan hati-hati oke kita lanjutkan klik pangas di klik klik saya yang salah kemarin mungkin terlepas aku ditahan nah ini ini oke kita lanjutkan nah disini kita panas saja kita hilangkan klik oke klik lima buji tahan dan hati-hati karena ini panas ya Oke berarti kita lihat ini terpanjangan sampai pemasangan sikatnya selesai saja terus durasinya lumayan lama Oke kita lanjutkan ini sampai Oke ini sudah selesai sampai disini mungkin Oke mungkin cukup sampai disini untuk proses pergantan sekarang kita rakitnya nah untuk merakitnya kita ambil lagi bahwa komponennya di sini saya tambahkan lagi karena ini adalah proses perakitan jadi Hai proses Hai perakitan alternator ya karena Thor Oke Hai tuh proses perakitan ya kebalikan otomatis ya dari proses overhaul-nya pasti pengembalian baut pemasangan baut maupun murnya harus disesuaikan dengan mungkin hal yang sudah ditentukan ya tak mungkin kalau ini bisa dibalik-balik sebenarnya kalau di teknik ini Oke sampai perakitan lumayan Hai sampai kita selesaikan dimana ini 18 nah oke mungkin apa di sini ya ini agak dikurangi aja mungkin hai 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 kemah mungkin di sini harus kita potong kita bagi dua klik cendang Hai coba kita P seperti Hai Hai kelas kaya lagi seperti Hai ke-2 lagi hai 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 ke-2 tadi terlalu minit kita tekan hai 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 kita closing di sini saya pakai transisi lagi ya biar ada mungkin pakai yang 3D jump coba kita panjangkan dikit kita panjangkan dikit kita panjangkan dikit biasanya kalau dikasih efek 3D itu agak berkurang oke itu tadi sekalian kita terkait tentang sebagai closing karena disini